warna terbaru dari salah satu brand ternama di Indonesia dan yang pastinya untuk warna-warnanya sekarak ini dia lebih menarik dan juga lebih cerah nih teman-teman ya kali ini menampilkan untuk warna-warnanya yang color-nya itu bener-bener full color ataupun ngejreng lah bahasanya ya secara sedulah untuk rakyat ini rekomen banget untuk tension tinggi atau high-high tension ya Halo sahabat Pro Champion Spot dimanapun kalian berada berjumpa lagi dengan saya Gula di channel Pro Champion oke kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan coba menginformasikan kepada teman-teman semua nih ya yang pencinta badminton terima kasih juga yang sudah subscribe yang belum subscribe langsung aja di subscribe karena apa ya karena sebentar lagi di angka 200 ribu subscriber tapi kok kita naiknya agak-agak susah nih jadi buat teman-teman ya tolong dibantu untuk subscribernya ya di share juga ke teman-teman yang lain biar kita sampai di angka 200 ribu subscriber nanti kita akan bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi giveaway buat teman-teman semua ya jadi semoga kalian yang beruntung mendapatkan hadiah giveaway dari Pro Champion Spot oke di video kali ini kita akan coba mereview produk terbaru atau kalau saya bilang ini adalah new color atau warna terbaru dari salah satu brand ternama di Indonesia dan yang pastinya untuk warna-warnanya sekarang ini dia lebih menarik dan juga lebih cerah nih teman-teman ya berbeda dengan warna-warna dari brand ini sendiri dimana kalau biasanya kalau brand ini dia penganut untuk warna-warna itu yang modelnya model klasik atau model-model yang gak terlalu banyak warna tapi di raket yang akan kita review kali ini menampilkan untuk warna-warnanya yang colornya itu bener-bener full color ataupun ngejreng lah bahasanya ya yuk langsung aja kita review raketnya oke teman-teman yuk langsung aja nah untuk raketnya ini udah ada dari tadi di depan saya ini ada 3 warna ya ini ada dari brand Yonek serinya itu adalah seri Astrog di mana kalau raket seri Astrog itu biasanya tipikal buat bermain kontrol lanjut ke attack jadi kalau bicara Astrog rata-rata semua Astrog ya baik yang Astrog 88 ataupun yang seri Astrog 99 itu rata-rata tipikal buat bermainnya adalah buat bermain kontrol dan juga plus attack nah ini untuk raket seri Astrog di mana untuk raket seri Astrog ini juga sebelumnya juga sudah sempat mengeluarkan juga seri Astrog Clear Fill dan Ability yang waktu itu kalau nggak salah 01 ya teman-teman dan untuk warnanya pun tidak glossy atau tidak mengkilap seperti ini nah ini mengeluarkan warna terbaru atau new color yaitu seri Astrog 02 Clear Fill dan Ability yuk langsung aja kita review untuk warnanya terlebih dahulu ya untuk warnanya ya kita mulai untuk yang seri Clear atau disini ada seri Astrog 02 Clear untuk warnanya disini warna Blue ya teman-teman ya Blue untuk sisi sebelahnya ini untuk frame-nya ini berwarna kuning ataupun Yellow dan untuk warnanya juga disini warnanya glossy dan untuk tulisan Clear disini ini warnanya rainbow jadi masing-masing huruf itu memiliki warnanya beda-beda teman-teman ya bisa disebut ini warna rainbow ya dan juga warna glossy Clear Fill nah kemudian ini warna Fill ya Astrog 02 Fill ya ini dia untuk warnanya disini warna turkis ya teman-teman turkis untuk batangnya atau softnya atau frame-nya turkis kemudian untuk bagian sisi sebelahnya ini berwarna pink ataupun magenta ya kemudian juga sama ya warnanya glossy ataupun mengkilat ya dan tulisan juga sama ya warna-warni kemudian yang terakhir disini ada Astrog 02 Ability untuk ability sendiri disini warnanya red ya warna red baik dari frame atau soft dan framenya warna merah kemudian sisi sebelahnya ini berwarna lime ya berbeda dengan yang warna biru ya ini warna kuning atau yellow ya ini sedikit warna lime ya kuningnya agak lebih muda kemudian warnanya glossy ataupun mengkilat ditambah dengan kosmetik rainbow atau pelangi jadi menambah kesan ceria dalam raket seri terbaru Astrog Clear Fill Ability yang 02 ini teman-teman ya nah dari segi Astrog 02 Fill Clear walaupun ability ya seperti raket-raket seri-seri sebelumnya ya ada seri nano flare juga ya nano flare 02 Clear Fill Ability kemudian juga ada seri Assaber juga Clear Fill dan ability ya dan seri Astrog ini juga melakukan seri Astrog Clear Fill dan ability dimana untuk raket seri Clear Fill dan ability itu semuanya dari segi spek ataupun dari segi itu tidak ada perbedaan jadi hanya membedakan dari segi warnanya aja teman-teman ya nah mungkin teman-teman juga ingin ketahui untuk beratnya ataupun BP nya dari raket seri ini berapa sih nanti kita akan langsung langsung aja kita cek kita timbang menggunakan mesin Yonex presence scan yang ada sebelah ini tapi sebelumnya kita akan coba mereview sedikit spesifikasi dari raket seri Astrog Clear Fill dan ability 02 yang terbaru atau yang baru hadir di Pro Champion Spot oke di sini kita akan coba pegang yang warna merah aja ya seri ability ya ada apa sih dari raket ini ya kita mulai dulu dari end cap nya atau bagian belakangnya ya untuk bagian belakangnya kalau teman-teman lihat di sini seperti biasa untuk end cap nya untuk logo YY ini berwarna putih pekat ya jadi tidak pudar jadi dipastikan raket teman-teman kalau memilih atau membeli raket Yone itu lihat dulu end cap nya yang lebih gampang dilihat ya untuk warna putihnya dan warna jauhnya itu dia warnanya pekat ya tidak buram tidak luntur ataupun tidak ngeblur ya pokoknya pekat pokoknya dilihatnya juga bagus kemudian untuk grip nya sendiri di sini untuk clear fillet ability semuanya menggunakan grip berwarna putih ya teman-teman ya namun kini disebutkan sama kun nya ya kun juga warna putih nanti kita bahas kun nya ya oke untuk bagian grip nya di sini biasa di sini menggunakan PU non-woven ya untuk bagian grip nya ya karet nya kemudian di sini ada tulisan Yonek juga spesifikasi logonya ada barcode barangnya ya dan juga ada nomor seri nya ya kemudian kita langsung lagi ke bagian segitiga nya atau kun nya ya di sini dia sudah menggunakan teknologi TFA cap plus ya dimana di sini sudah menggunakan teknologi ya dimana untuk kun nya sendiri atau segitiganya ini sudah memiliki teknologi anti-getar atau anti-vibration ya untuk bagian kun nya nah kalau teman-teman lihat di sini kita lebih detail lagi karena di sini yang terbaru dari raket seri Astro clear fillet ability 02 ini yang ada pada posisi kun nya atau segitiganya ya kita akan lebih perdalam lagi untuk teknologi di sini ya Nah untuk teknologi bagian kun nya atau segitiganya kalau teman-teman perhatikan di sini ya ini seperti bentuk huruf V ya atau bentuk moncong mulut ikan ya Nah ini ya kemudian ada bagian warna hitamnya ya atau warna hitam ini kita disebut ini atau karet ataupun rubber ya dimana untuk rubber nya ini atau karet nya ini ini berfungsi untuk meredam getaran saat teman-teman bermain atau melakukan smash atau melakukan pukulan-pukulan pencang ya jadi bisa meredam getaran ya Nah kelebihannya apa Nah ini bisa melindungi bagian pergelangan tangan kalian bagian siku kalian bagian bahu kalian ini tidak gampang sakit ya Nah biasa kalau dimana rakyat-rakyat yang mungkin yang teknologinya tidak sehebat yonek ya itu pasti ada getaran saat kalian melakukan akselerasi pukulan baik pun main defense ataupun buat main speed ataupun buat main gunakan attack itu lebih terasa getarannya tapi dengan menggunakan teknologi yang terdapat pada kunya ini atau TFA plus nah ini semuanya sudah dihilangkan getaran itu sudah diadakan ya jadi aman buat pergelangan tangan ataupun buat siku ataupun buat bahu Nah itu yang kelebihan dari rakyat seri Astro Clear Feel dan Ability 02 yang terbaru ini Oke sekarang kita lanjut lagi ke bagian shaft atau bagian batangnya ya Nah untuk shaftnya batangnya temen-temen disini disini menggunakan high carbon grafit ya kemudian head heavy balance ya Nah seperti di awal sudah saya bilang ya rakyat ini memang cocok buat bermain kontrol juga buat bermain attack kemudian 10 mili lebih panjang ya dari ukuran dari batang endcapnya sampai dengan ujung frame-nya ya itu berkisaran enam ratus tujuh puluh lima mili Oh ya dan rakyat ini ya medginya China teman-teman ya medgin China untuk fleksibelnya ini agak medium fleksibel ke arah mediumnya untuk shaftnya kemudian kita lanjut lagi ya kita lagi ke bagian frame tapi sebelum kita lanjut ke frame kita akan bahas untuk bagian t-joinnya ya dimana untuk t-joinnya ini sendiri sudah ditanam temen-temennya jadi sudah nggak ada namanya perputaran antara batang dengan frame ini berputar udah nggak ada udah mantep disini ya kemudian kita lanjut ke frame untuk framenya sendiri ya di sini sudah menggunakan teknologi isometrik ya dimana untuk teknologi isometrik ini dengan bentuk isometrik ini yang diklaim oleh Yonex sudah 30 tahun lebih dipakai teknologinya pada semua rakyat-rakyat Yonex ya ini sudah bisa memaksimalkan area sweet spot kalian itu lebih luas sekitar 7 atau 8 persen semakin lebar dan juga semakin enak kemudian disini ada rotational generator system ya teman-teman juga bisa cek juga di mana kalau setiap saya review pasti ada rotational generator system itu yang terdapat pada rakyat-rakyat dari brand Yonex nanofair 02 Clear Fill Ability juga sama menggunakan teknologinya ya itu dia mungkin teman-teman bisa lihat cek balik ke video saya sebelumnya untuk rakyat seri nanofair 02 Clear Fill Ability nah bedanya itu hanya apa ya mungkin spek penggunaannya ya nanofair itu lebih ringan kepalanya ya lebih headlight sedangkan seri Astro ini dia lebih ke arah event balance kontrol juga buat bermain attack nah ditambah lagi ya teman-teman di mana yang namanya itu adalah salah satu bahan karbon grafit yang digunakan pada rakyat ini dengan memaksimalkan kekuatan dari karbon itu sendiri dan juga tanpa menghilangkan efek fleksibilitas dari rakyat ini sendiri itu teman-teman ya itulah disebutkan nanomest Neo nah kemudian kalau teman-teman di sini ya untuk ukuran framenya ya di sini slim kemudian bentuknya box frame jadi dengan bentuk box frame ini teman-teman ini sangat nyaman sekali buat teman-teman semua dalam menggunakan rakyat ini dalam buat bermain kontrol mengolah bola ataupun buat bermain attack kemudian didukung atau ditambah lagi dengan jumlah grommet yang terbaru ya di sini untuk grommet sendiri jumlahnya dengan 76 grommet jadi sudah tidak ada yang namanya senar itu waktu proses penganyaman ataupun penarikan itu yang bertumpang tinggi dalam setelobang itu udah nggak ada jadi semuanya dipisah jadi dengan jumlah grommet 76 ini ya ini menambah masa pemakaian senar kalian tapi sekali lagi catatan dari saya ya untuk putus nanti tergantung sekali pemakaian teman-teman semua tapi kalau pemakaian normal saya jamin dengan grommet 76 ini dipastikan lebih awet dan juga lebih tahan lama ya Oke itu aja sedikit review tentang rakyat terbaru dari rakyat seri Astro 02 Clear Fill Ability nah setelah ini kita akan coba untuk mengecek berapa sih beratnya BP nya berapa sih dan swing weight nya itu berapa ya jadi biar ketahuan rakyat ini buat tipe buat bermain apa semoga cocok buat teman-teman semua yuk langsung aja kita timbang oke teman-teman sekarang kita sudah berada di samping mesin present scan ya dimana sini kita akan langsung aja timbang yuk biar kita nggak panjang langsung aja kita scan untuk rakyat ini nah ini saya pegang yang warna merah perwakilan ya teman-temannya ya seperti apa sih ini yuk langsung kita timbang nah oke teman-teman terlebih dahulu kita taruh dulu rakyatnya seperti ini ya Nah di sini kita akan coba lihat ya untuk hasilnya ya Nah kalau disini teman-teman untuk left side weight nya atau bagian left nya itu beseratnya 19 gram buat bagian right nya itu 18,9 gram gimana disini kalau kita lihat ini selisih hanya 0,1 itu masih batas toleransi ya jadi rakyat ini masih bisa dikategorikan imbang untuk balance kanan-kirinya kemudian untuk beratnya sendiri disini terlihat 85,6 gram ya dimana untuk berat raketnya sendiri atau speknya dari raket ini adalah 4U dimana untuk 4U sendiri kisaran di 82 atau 83 gram plus minus 2 atau 3 gram jadi disini 85 masih batas toleransi ya teman-temannya antara 2 ataupun 3 gram ya itu masih batas toleransi ya karena untuk produksi raket ini itu nggak mesti harus beratnya itu sama 82 82 gram semua atau 83 83 gram enggak ya karena ada plus minusnya kemudian untuk balance nya di sendiri disini akan 297 dimana untuk balance sendiri ya di angka 295 sampai dengan 300 mili itu masih kategori event balance tapi masih juga enak buat bermain attack ataupun buat menyerang teman-teman ya nah ini benar sesuai dengan spesifikasi ada pada raket ini sendiri event balance sekarang kita lihat untuk swing weight nya ya oke disini swing weight kalau teman-teman lihat disini ya untuk swing weight nya 87 kemudian performa nya 88 jadi kalau swing weight itu hitungannya bukan gram tapi hitungannya kilo jadi kalau lihat kalau teman-teman disini 88 performa nya ini adalah berarti kalau kalian menyemes atau mukul bola dengan kekuatan powerful itu berarti kisaran semesan kalian itu di angka 88 kilo untuk berat beban semesan kalian itu kalau emang kalian full power ya Nah oke teman-teman ya tadi udah tempat lihat ya sedikit tentang proses penyekan atau penimbangan raket ini nah setelah ini kita akan coba lanjut untuk menguji kekuatan dari frame dimana kita akan melakukan uji tes tarik ya seperti biasa kita akan melakukan uji tes tarik dengan mesin yang dibelakang saya itu di sana ya mesin unit resolution 90 seperti apa hasilnya yuk langsung aja kita ke mesin oke teman-teman langsung aja kita lakukan uji tes tarik ya dimana disini kita akan melakukan uji tes tarik di angka 31 lbs nah kalau kita lihat ya setelah spesifikasi daerah ke ini ya di sini maksimal tersedia angka 30 lbs tapi kalau kita coba up 1 lbs yaitu 31 lbs seperti apa hasilnya nah untuk senara sendiri disini kita menggunakan senar bg66 ultimax nah teman-teman bisa langsung aja cek out di pro champion sport itu ada di Tokopedia Bukalapak Sopi Lazada di blibli atau mau via WA juga nggak apa-apa yang udah ada nomornya di sini ya via WA ya biasa kalau di via WA itu kita akan kasih diskon-diskon lagi kalian tinggal chat admin kita aja ya nah untuk proses penarikan seperti apa yuk langsung aja kita uji tarik teman-teman 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 caval cam Oke teman-teman ya, raketnya sudah selesai kita tarik, yaitu raket seri Astro 02 Clear ya, ini adalah sebagai perwakilan dari seri feel ataupun yang ability-nya ya. Nah, untuk Tencent 31LBS, senara BGN6 Ultimax ya, kita pastikan dulu untuk senarnya ya, terutama BGN6 Ultimax ya, untuk senara tarikan 31LBS, ini semuanya aman, lancar, tidak ada kendala waktu proses penarikan, dari awal sampai waktu penghabisan ya, jadi untuk senara sendiri, rekomend banget untuk menarikan 31LBS. Kemudian untuk raketnya sendiri ya teman-teman ya, sekali lagi, di sini kita menarik 31LBS ini hanya untuk melakukan uji tes pengujian frame dari raket ini sendiri ya, jadi ini tidak rekomendasi buat teman-teman semua untuk Tencent, tapi sekali lagi, kalau emang power kalian memadai atau mencukupi penarikan Tencent tinggi, silahkan dicoba ya. Nah, untuk penarikan Tencent 31LBS, untuk raket ini sendiri ya, kalau kita lihat untuk secara keseluruhan, untuk frame-nya, ini juga tidak ada perubahan ataupun tidak ada kendala dalam waktu proses penarikan di angka 31LBS, jadi pokoknya aman semuanya. Dan kita lihat dulu untuk bagian mata etiknya ya, untuk mata etiknya semuanya aman, tidak ada jeboh ataupun tidak ada ambles, jadi, secara keseluruhan untuk raket ini rekomen banget untuk Tencent tinggi atau High-High Tension ya, apalagi di angka 31LBS. Sekarang kita dengerin dulu untuk heating sound-nya seperti apa sih untuk raket seri Astro 02 ini ya, yuk langsung aja. Nah, untuk heating sound-nya sendiri ya, dengan Tencent 31LBS, dengan BG66 Ultimax, ini untuk suara ngetring-nya juga dapat ya, cuman ya denging-nya nggak terlalu panjang, tapi untuk heating sound-nya keseluruhannya oke ya, garing dan juga renyah. Jadi, buat teman-teman, bisa langsung aja di-checkout atau dicoba untuk senar BG66 Ultimax, senar raketnya juga raket seri Astro 02, baik yang seri Clear, Field, ataupun yang Ability ya. Nah, dengan Tencent 31LBS ya, dengan raket ini atau senar ini ya, memang terasa agak keras ya, jadi mungkin nanti kita akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk melakukan uji test drive-nya ya. Nah, jadi buat terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah tonton channel Pro Champion Spot di produk terbaru atau seri terbaru dari raket Yonex, seri raket seri Astro 02 Clear, Field, dan Ability. Dan di next video, kita akan coba untuk melakukan uji test drive, seperti apa sih feel-nya ketika kita gunakan raket ini untuk uji test drive nanti ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa di-subscribe, biar nggak ketinggalan info atau produk-produk, ataupun video-video terbaru yang ada di Pro Champion Spot. Oke, untuk produk ini teman-teman, salam aja check out di Pro Champion Spot, ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, di BliBli atau di VIAWA, ya ada di bawah sini nomernya, ya teman-teman juga bisa upgrade senar ya. Mungkin kalau bawaannya, mungkin nanti pakai BG5 ataupun BG6, nah kalian bisa upgrade menggunakan BG66 Ultimax yang udah saya uji coba test drive di video kali ini. Oke, cukup sekian saja video saya kali ini, berjumpa lagi di lain waktu, di kesempatan yang akan datang, baik di-review-review produk terbaru, khususnya raket badminton yang ada di Pro Champion Spot. Oke, sehat selalu buat teman-teman semua ya. Thank you for watching-watch on Pro Champion Spot, dan selamat berbelanja, dan happy shopping di Pro Champion Spot. Terima kasih.